TNI dan Polri menguatkan sinergitas untuk mengawal pemilihan umum legislatif dan Presiden April mendatang. Sinergitas tersebut baik untuk pengamanan saat persiapan pemilu hingga saat pelaksanaan 17 April mendatang. TNI dan Polri menguatkan sinergitas untuk mengawal pemilihan umum legislatif dan Presiden April mendatang. Menurut Pangdam Tiga Siliwangi, Majen TNI Tri Suwandono, pihaknya selalu siap mendukung atau membackup pengamanan Polri dalam pemilu. Sementara itu menurut Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Marioto, selain mengawal proses pemilu, TNI Polri juga akan membina masyarakat agar tidak termakan berita bohong. Jadi yang pertama berpengalaman pada saat penjelenggaraan Pilgada serba, maka kekuatan Polda total dibanding kekuatan Kodam. Setiap Kabupaten Kodam akan ada backup dari Kodam Tiga pasukan, apakah batalion, ataupun yang ada kesatuan TNI yang ada juga akan membantu Kodam. Karena itu, Sekretarian Kapolres tidak boleh underestimate. Semua harus dalam keadaan siap. Sedangkan menurut Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzanul Ulum, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong partisipasi masyarakat dan membantu KPU dalam teknis pelaksanaan pemilu di daerah. Tentang anggaran, kemudian juga partisipasi masyarakat yang ada di daerah supaya ikut semua melaksanakan pemilu ini, sekalipun hak, bukan wajib, tapi kami mendorong supaya ikut. Kemudian juga membantu KPU, khususnya dalam teknis-teknis yang ada di daerah. Pemilu Legislatif dan Presiden akan digelar serentak 17 April 2019. Di Jawa Barat terdapat 32 juta lebih pemilih yang akan menyalurkan aspirasi dalam pilik suara untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin Indonesia selanjutnya. Budi Hartati, Bandung TV